Selamat malam teman-teman Kalau ngomongin film Sepak bola itu tidak jauh dari film Mulai dari film yang nyata Sampai kartun ada Subasa contohnya Semua pemain bola pasti suka film Subasa Karena menurutku film itu Menjadi motivasi kami Untuk jadi pemain bola Dan di film itu Kapten kami, Subasa Nyampaikan kutipan kayak gini Jadikan bola sebagai teman Dan mulai dari hari itu Aku benci sama Subasa Kenapa? Karena menurutku Hanya orang yang main-main di lapangan Yang nganggap bola adalah teman Buat kiper cadangan kayak aku Bola adalah angan-angan Bangku cadangan adalah teman Lagian istilah Bola adalah teman Untungnya cuma ada di kartun Subasa Kalau terjadi di dunia nyata Terjadi sama aku gitu Jalan liat bola Wak Ada duit mu 50? Gak ada kali duit kuda kosong ini Wak Diem aja kau Kau gini dan dipinjemin Diem kau ya Kalau minjam cepat kali kau Terakhir dapet gak gila Tapi biar tau kalian ya Sebenarnya ada film yang benar-benar Mewakili perasaan kami Sebagai pemain cadangan Sebagai komunitas Kiper cadangan ketiga Ada filmnya Kalian gak percaya? Film Solin Soccer Di film itu Keepernya itu diganti sampai tiga kali Dan keeper yang terakhir itu Keeper paling jago Bener kan? Aku yakin setelah nonton film ini Pelatihku pasti bakal menyesal Kenapa dari dulu dia gak ngajarin aku Solin cobalah Kan pasti bakalan jago gitu Tapi ada film yang sangat melegenda teman-teman Yang menurut orang itu adalah film terbaik sepanjang masa Titanic Ya Menurutku enggak Kenapa? Karena film itu adalah film yang Menceritakan seorang nenek-nenek Yang mengaku bahwasannya dirinya adalah Ross Siapa yang bisa membuktikan kalau dia itu Ross sebenarnya? Memang benar dia ada kalung Dan kalung itu dibuang Banyak kali kalung KW Nipunya dia itu Wah diceritakan adegan romantis Di ajungan kapal Dipeluk sama Jack dari belakang Gak gitu ceritanya yakin aku Kalian tengok sore itu Air tenang Cuaca bagus Jack mancing sebenarnya sore itu teman-teman Dan kalian tahu kenapa Ross berani ngomong kayak gitu? Ya karena Jacknya mati Coba Jacknya enggak mati Pasti bakal di komplain sama Jack Dan adegan romantis terakhir yang masih aku ingat sampai saat ini Dimana Jack mengorbankan nyawanya Untuk Ross Nah udah tenggelam nih Ross dinaikkan di atas papan Bener kan? Dan Jack tenggelam di ngapung-ngapung di air Romantis kita nonton Padahal sebenarnya Jack itu pengen hidup Dia pengen naik ke situ Ross naik lah Awas kau, awas Awas Ross dingin, Ross Gak apa-apa biar mati kau Dan tapi teman-teman Sebenarnya aku pengen kasih pesan Pengen kasih tahu ke kalian Ada film di Indonesia Yang mungkin kalian banyak yang gak tahu Judul film itu Ku yakin hari ini pasti menang Banyak yang gak tahu kan? Film itu menceritakan tentang Mafia sepak bola di Indonesia Di film itu Wasit disuap Pemain disuap Pelatih disuap Bayi disuap Ya masih bayi ya Namanya bayi disuap gitu Dan gara-gara film itu Aku ingat kejadian dimana Aku pernah ngalamin hal itu Aku pernah ditelepon sama Sama bandar yang Ki Kau kubayar hari ini Tapi kami harus menang Gak bisa bang Dua kali lipat ini Bentar kupikirkan bang Akhirnya uang itu Aku terima teman-teman Tapi gara-gara aku cadangan Disuruh balikkan Kok balikkan itu? Yaudah bang Bentar bang Aku transfer Dan akhirnya Aku pengen kasih pesan Ke kalian Mafia sepak bola Indonesia Buat kalian yang sering Nyuap pemain Yang sering nyogok pemain Aku kasih tahu sama kalian Aku siap balik Ke lapangan untuk itu Rugi kan kemarin udah ditransfer Soalnya kebalikin Selamat malam Selamat malam Saya kira enggak Oke calon tong silahkan Silahkan calon tong Kamu memunculkan sesuatu Walaupun membahas film Kamu kembalikan ke duniamu Jadi kamu merasa pede ya Ada persembahan juga Mafia bola Saya kira Very good job Makasih Cok Silahkan Panji Ya gue seneng sih Ngeliat lo main-main What if gitu ya Ngebawa penonton Untuk menghayal gitu Karena kayaknya Itu salah satu kekuatan lo Tadi ngebayangin Kalau bola adalah teman Lo pinjemin duit Tapi yang paling Paling menurut gue menarik ya Adalah Lo ngajak penonton Untuk ngacak-ngacak Film Titanic Atau menurut istilah lo Titanic Dan itu Pemilihan filmnya menarik Karena walaupun film itu Udah lawas Kayaknya semua orang masih ingat Saking ikoniknya ya film itu Abis itu ketika lo ubah-ubah Penonton Kebawa sama Sama hayalan lo Dan itu menurut gue Gak gampang untuk Ngajak orang hayal sejauh itu Mungkin juga karena Penontonnya suci ya Kalau kita mungkin Di tempat yang berbeda Kayak waktu itu Mungkin agak susah Diajak hayal Secara keseluruhan Oke menurut gue Hanya saja gue mau Bilang sama lo Lo kayaknya Udah mulai Ngambil momen yang tepat Untuk sedikit Meninggalkan soal Keeper ketiga Masih ada Tapi mulai ditinggalin Karena ketika tadi Ngomongin Titanic Itu gak ada urusan sama Keeper kan Nah ini udah sembilan besar nih Udah mulai harus Lebih impresif lagi Kita lihat apa yang Bisa lo mainin Jangan dihilangin sama sekali Tapi jangan disitu mulu Biar gak terlalu bosan Nah kritik terakhirnya Untuk bit terakhir Yang kayaknya Apa ya gue ngomong apa ya Terus kayak Ngarang di tengah-tengah Dan menurut gue Kalimat Akhirnya yang dibawa pulang Sama penonton itu aneh Kalimatnya adalah Untuk lo semua Yang selama ini Mencari orang Untuk dibayar Gue bersedia Gue menunggu Daripada gue balikin duit Menurut gue itu Pesan terakhir yang disampaikan Akhirnya jadi jelek kan Itu sebenarnya negatif kan Ngapain lo ngomong sama Semua orang lo Orang yang pengen dibayar Sama apa namanya Mafia Sama bandar gitu Sementara itu yang Paling dihindari gitu Jadi sangat sayang Karena ditutupin dengan aneh Tapi ya setelah keseluruhan Masih aman menurut gue ya Thank you Oke terima kasih Pak Angie Halo Aku Ong Gerenga Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Channel Youtube Setelah Rokas Dili Yes man Terima kasih